Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel penonton series gimana kembar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Singji Season 5 Episode 9 ya guys Dan karena animasinya baru rilis minggu depan Kalau gitu kita kasih spoilernya dulu ya Dan keusahaan lama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Bailang pun bangkit dan secara perlahan-lahan ia bisa menekan Yihu Tapi sayangnya tiba-tiba saja kerombolan siluman cacing pun muncul Para siluman cacing pun mulai mengerubungi Shoyu dan juga Bailang Mereka semua sangat bernafsu untuk segera memakan Bailang dan Shoyu Jelas saja Litu membuat Shoyu pun sangat panik Bailang pun kini segera membela diri Ia pun segera menghajar para siluman cacing yang mengarah kepadanya Dengan sengit Bailang pun mulai menghajar satu persatu siluman cacing disitu Akan tetapi Shoyu pun kini dibuat tambah panik Karena Yihu tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mereka berdua Bailang pun segera menyuruh Shoyu agar jangan jauh-jauh darinya Karena Shoyu bisa tewas jika tertangkap oleh siluman cacing itu Dan tapi tiba-tiba saja Yihu pun muncul dan langsung membuat Bailang terkejut Yihu pun menatap tajam dan berkata Kalau ia sangat mudah memenangkan pertarungan ini Karena ini adalah wilayahnya Dan Tiba-tiba saja siluman cacing kini berhasil menenggut dan membawa kabur Shoyu Jelas saja hal itu membuat Bailang sangat terkejut Ia pun segera berlari untuk mengejar Shoyu Tapi sayang sekali Yihu pun tiba-tiba saja muncul di depan Bailang Dan Pukulan Yihu yang sangat telak dan kuat Membuat Bailang pun terlempar dan terluka parah Sementara Shoyu pun kini berteriak-teriak minta tolong Dan ia memberontak dengan sekuat tenaga Tapi sayang sekali Shoyu tak cukup kuat melepaskan diri dari siluman cacing Dan maksul Siluman cacing pun segera menggeret Shoyu ke dalam tubuhnya dan memakannya Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan pun terjadi Karena ternyata Yihu pun datang dan langsung mengangkat tubuh siluman cacing Yihu pun meremas dengan kuat dan makjerut Seketika Yihu pun menebas tubuh siluman cacing itu Lepaskan makan malamku teriaknya Siluman cacing yang telah mati itu pun lalu segera mengeluarkan Shoyu dari mulutnya Siluman cacing lain yang melihatnya pun jadi ketakutan Dan mereka pun kabur dari situ Dan kini Yihu pun sudah berdiri di hadapan Shoyu Dan dengan tatapan yang tajam Yihu pun mengatakan Kalau ia sangat penasaran Kenapa gadis naga itu begitu spesial Sehingga para dewa surga sangat ingin mendapatkannya Shoyu yang badannya masih agak lemas pun memberitahu Yihu Kalau ia mempunyai kekuatan yang bisa menyelamatkan semua makhluk di dunia Dan jika Yihu memakannya Maka akan membuat banyak orang menderita Mendengar hal itu Yihu pun tak peduli Karena yang penting baginya adalah makan dan makan Dan saat ini Yihu sangat bernafsu untuk segera memakan Shoyu Ia pun lalu bersiap untuk segera mengeksekusi Yihu dan Tiba-tiba saja Bailang pun sudah berada di depan Shoyu untuk melindungi Shoyu dari cakran Yihu Melihat hal itu membuat Yihu sangat geram Karena Bailang selalu saja menghalanginya untuk mendapatkan Shoyu Tapi Yihu pun juga keheranan dengan tubuh Bailang Karena harusnya serangan telaknya mengakibatkan luka yang fatal kepada Bailang Malah kini terlihat luka Bailang pun menghilang Dan dengan tatapan yang tajam Bailang lalu mengatakan Kalau yang ada di pikirannya cuma satu Yaitu adalah hanya melindungi Shoyu Hanya dengan pikiran itu Bailang kini bisa melampaui batasan kekuatannya Dan bisa menyembuhkan luka dalam tubuhnya Dan mau berapa kalipun Bailang jatuh Maka dia akan selalu bangkit untuk melindungi Shoyu Yihu pun jadi tambah kesal Ia pun tanpa basa-basi segera memberikan serangan kepada Bailang Secara bertubi-tubi dan bernafsu Tapi tak disangka Bailang yang mendapat serangan yang brutal itu Luka-lukanya yang begitu parah seketika cepat pulih Dan darahnya berubah menjadi api ungu Yihu pun sangat syok melihatnya Ia pun lalu menyadari Kalau tekad Bailang benar-benar sangat besar untuk melindungi Shoyu Dan Yihu pun mulai menyadari Kalau saat ini kekuatan Bailang telah melampaui kekuatannya Yihu pun kini jadi panik Ia pun lalu mengerahkan seluruh kekuatannya Seketika ia mengeluarkan jurus hari mau terkuatnya Sementara Bailang pun juga tak mau kalah Ia pun juga mengeluarkan jurus serigala terkuatnya Dan Tak disangka kekuatan Bailang yang sekarang terlalu kuat untuk Yihu Membuat Yihu pun terlempar ke atas Dan tak berhenti disitu Saat Yihu akan terjun ke bawah Bailang pun kini melesat untuk melakukan serangan fatality Dan Mak cerot Serangan Bailang benar-benar sangat fatal buat Yihu Yihu pun kini terjatuh ke tanah dengan luka yang sangat parah dan berlumuran darah Bailang yang saat ini sudah menggila pun ingin segera membunuh Yihu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton